Pemirsa Dewan Perwakilan Wilayah Perindo Provinsi Jambi targetkan minimal satu fraksi di setiap DPRD Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Target tersebut merupakan yang akan dicapai oleh DPP Perindo Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pemilihan umum 2020 mendatang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindaudina pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV. Inspirasi kita. Menuju pemilihan umum serentak tahun 2024, minimal satu fraksi di setiap DPRD Kabupaten Kota berupakan capaian Dewan Perwakilan Wilayah Perindo Provinsi Jambi. Target tersebut akan dikabulkan bersama-sama dengan seluruh kekuatan Perindo Jambi. Hendri Atan, Ketua DPW Perindo Provinsi Jambi mengatakan, target pemilu 2024 ini, Partai Perindo menargetkan untuk DPR RI, optimis mengirim satu dapil Jambi menuju Senaya. Sedangkan untuk anggota Dewan di Kabupaten Kota, minimal satu fraksi yang ada di Provinsi Jambi. Untuk target DPW Partai Perindo Jambi, untuk DPR RI kami optimis bahwa Jambi akan mengirimkan satu dewan untuk DPR RI, Senaya, Partai Perindo, dan untuk DPR Provinsi Kabupaten targetnya kami satu fraksi semuanya, minimal satu fraksi. Terima kasih telah menonton!